Selama 19 kali, Balikpapan mendapatkan penghargaan Adipura. Selama 19 kali pula, Balikpapan mampu mempertahankan kebersihan lingkungan kota. Kebanggaan lain yang diperoleh Balikpapan yaitu, menjadi kota yang dinobatkan sebagai kota terbersih se-ASEAN melalui Third Asian Environmentally Sustainable City 2014 dalam tiga kategori sekaligus, yaitu Clean Land, Clean Water, serta Clean Air. Semua penghargaan tersebut tidak akan bisa diraih tanpa adanya peran serta seluruh masyarakat, baik penduduk asli, pendatang, hingga wisatawan. Seiring dengan pertumbuhan kota dan pertambahan penduduk, produksi sampah di wilayah kota terus meningkat, sehingga memerlukan peran serta masyarakat dalam pengelolaannya. Untuk terus mempertahankan penghargaan yang selalu kita peroleh setiap tahun, mari bersama-sama kita. 1. Menyediakan tempat sampah Kita sebagai pemilik atau penghuni rumah tinggal, kantor, tempat ibadah, dan sarana umum lainnya, wajib menyediakan tempat sampah yang sesuai dengan volume sampah yang dihasilkan. 2. Ubah kebiasaan buruk Kebiasaan buruk akan selalu menjadi penyakit yang menular bagi kita dan orang-orang lain di sekitar kita. Mari kita mencoba untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, salah satunya dengan selalu membuang sampah ke tempatnya. 3. Perhatikan lingkungan Kewajiban kita untuk memelihara kebersihan lingkungan meliputi kebersihan bangunan dan pekarangan di mana kita tinggal, kerja, dan beraktifitas. Untuk itu, mari kita ajak rekan dan keluarga untuk menjadi contoh yang baik di lingkungan kita. 4. Memilah sampah Kebiasaan memilah sampah adalah hal yang sangat baik. Saat membuang sampah, pisahlah sampah organik dan anorganik. 5. Waktu buang sampah Sebelum dibuang ke TPS, sampah terlebih dahulu harus dikemas dengan rapi dan selanjutnya dibuang di antara jam 18.00 sampai dengan jam 6.00. Untuk selanjutnya, diangkut oleh dinas atau petugas lain yang ditunjuk ke TPA. Dalam sehari, sampah yang masuk ke TPA Manggar berkisar antara 360 hingga 400 ton. Dengan luas area lebih dari 42 hektare, kawasan TPA Manggar diperkirakan akan penuh jika masyarakat tidak merubah kebiasaannya mengelola sampah. Bahkan, akan direncanakan pembukaan lahan TPA kedua guna mengimbangi kebiasaan buruk masyarakat. Untuk memperkecil jumlah sampah yang harus diolah petugas TPA, mari bersama-sama kita memilah sampah yang kita hasilkan. Dengan memisahkan sampah organik dengan sampah anorganik. Dan memanfaatkan sampah anorganik yang masih bisa digunakan untuk didaur ulang bentuk dan fungsinya agar bisa menjadi benda bermanfaat lainnya. Pengelolaan persampahan ini diterapkan dalam Peraturan Daerah Kota Balikpapan No.10 Tahun 2004. Bagi yang melanggar, akan dikenakan denda hingga 5 juta rupiah atau bidana kurungan selama-lamanya 3 bulan. Mari, wujudkan Kota Balikpapan yang bersih, indah, aman, dan nyaman. Mari kita menjaga kebersihan lingkungan Kota Balikpapan dengan buat komitmen untuk seluruh masyarakat membuang sampah sesuai dengan jam yang telah ditentukan. Balikpapan, kubangun, kujaga, kubela.